Salam, Kompagantin Indonesia, saya Masyumat Umpan. Kita lanjutkan kunci sukses penghubungan. Kunci sukses penghubungan. Ada yang menyebutkan 4T, 5T, dan lain-lain. Namun, pada kesempatan ini, di tempat kita bekerjasama, dikenal dengan namanya 13T. 13T itu kita mulai dengan T pertama, tempat waktu dengan bagian adalah tempat bulan aplikasi. Apakah kita melakukan penghubungan itu di bulan Januari, Februari, Maret? Ingat, tempat waktu di sini, kalau substansinya adalah perhatikan satu cuaca. Jangan pernah menghubung dengan aturan-aturan yang tadi kita bahas. Seingat saya, di salah satu perusahaan, apabila curah hujannya 2 hari berturut-turut, 36 mm, itu baru boleh menghubung. Kalau per hari 18, nah, kalau dia 7 hari berturut-turut tidak hujan, ataupun hujan posisinya di bawah 60 mm, maka tidak boleh menghubung. Jadi, mengisi tempat waktu di sini, bulan aplikasi, ya, kaitannya adalah dengan yang kedua, tempat kondisi cuaca. Kalau kita aplikasikan rotasinya, januarnya, 2 kali setahun, katakan Januari dengan Juli. Namun, kondisi yang kedua, cuacanya tidak menghubung, maka kita tidak boleh menghubung. Jadi, D pertama, tempat bulan aplikasi, ada kaitannya dengan tempat kondisi cuaca, dan tempat yang ke-13. Masuk kita tempat yang ketiga, tempat kondisi lahan. Artinya, piringan bersih dari buruan tempat tumbuh, sehingga tidak ada persaingan secara bersulahara dari tanaman sawit terhadap buruan yang menjadi pesaik-pesaik. Pada kesempatan ini, mohon maaf, bukan promosi. Jadi, agar teman-teman peserta training betul-betul memahami kunci sukses berhubungan ini, silakan tonton akun di Facebook kami, page Hiroshi Matupang, Trainer of Landation, dan di Youtube kami. Di situ, kami rutin mengupload kegiatan pelanggan dari rumah, pembentukan organik-anorganik, bahkan pabrik, serta pembinaan calon staff. Agar apa yang kita pelajari dalam hari ini, sekitar 2 jam, 3 jam, menjadi lebih sempurna. Karena ini semua terkoneksi, terkait. Jadi, tempat yang ketiga adalah tempat kondisi lahan, dipastikan bahwa piringannya itu bebas dengan gulma. Kita lanjutkan tempat dosis. Tempat dosis, ini tentunya kita sebagai mandor, sebagai asisten, bahkan sampai manajer, tidak boleh menentukan dosis. Ada tim recent and development agronomis yang menentukannya. Bagaimana proses penentuan dosisnya, kita sudah sama-sama tahu. Nanti kita tontonkan, kita jelaskan kembali bagaimana kita mengambil sampel tanah sekalian 5 tahun, sub-sampel unit, soil sampel unit, dan LSU, lip sampel unit. Sehingga, dari pengambilan sampel tanah dan pupuk inilah yang menjadi dasar penentuan dosis. Selanjutnya, tempat yang keempat adalah tempat takaran. Tempat takaran artinya ada 0,5 kg berpahok yang kita pupuk bernama rea. Maka pekerja yang pertama dan seluruh pekerja harus memilih di takaran yang sama. Tepat ke-6, tepat posisi ejer. Nah, untuk area datar dengan area berbukin, kita harus punya base data daripada berapa? Luasnya, katakan 30 hektare, berapa jumlah barisnya, berapa jumlah pokoknya? Bila dikentukan satu baris 30 pokok, sementara dosis yang berpokok adalah 3 kg pokok. Maka bisa dikatakan kebutuhan satu baris itu adalah 90 kg. Untuk itu, kalau reanya, katakan satu jenis pupuk yang satu karun 50 kg, maka harus kita ecer dalam bentuk setidaknya dua karun tersebut. Mengecer dua karun, teman-teman tahu tidak mudah, Maka kita bagi dalam dua atau tiga kelompok, di partisi lagi. Katakan dibagi dua, dari dua karun menjadi empat karun, maka kita letakkan pupuk pertama. Ecer yang pertama adalah di pokok pertama. Ecer yang kedua adalah di pokok, katakan, karena dia dari 25 kg, satu pokok 3 kg, 3 x 39. Maka ecer yang kedua adalah di posisi, katakan, di pokok yang keberapa. 3 kg sepokok x 8 pokok, maka kalau ecer yang pertama di pokok pertama, ecer yang kedua haruslah di pokok ke-9. Begitu maksudnya tepat posisi dalam bagian ecer pupuk. Selanjutnya tepat pengawasan. Tepat pengawasan ini dalam artian, dan tepat kaki adalah pupuk yang terbaik. Mohon maaf kalau menulis di sini terbalik, maksudnya terbaik. Jadi kontrol pengawasan adalah pupuk yang terbaik. Kemudian tepat jenis. Tepat jenis ini semua direkomendasikan oleh manajemen, tapi kita sebagai peserta harus juga paham, tepat jenis ini sangat ditutupkan oleh sampel tanah, tanah, sub-soil sample unit sekali 5 tahun, dan kondisi topografi tanah. Apakah terjadi run-off, pencucian di situ akan mempengaruhi jenis pupuk yang kita berikan. Di sisi lain, walaupun dia sama-sama datar, menurut perawasan kebelitian yang saya baca, tulisannya, bahwa untuk area gampun, itu kandungan N yang cocok dipupuk di situ adalah kurea. Tapi untuk mineral, boleh kita pupuk J-A dan kurea. Jadi selain topografinya berbukit atau datar, juga perlu dipahami jenis tanah gampun atau mineral. Sekali lagi, menurut perintian tersebut, dan saya yakin banyak diikuti oleh teman-teman kita, bahwa untuk area gampun, maka kita perlu sekali membupuk dengan menggunakan kurea. bukan J-A.